Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Juwanda Putera Oke buat kalian semua Yang baru bergabung Terima kasih saya ucapkan jangan lupa Subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Informasi dari Video-video terbaru dari saya Jangan lupa like, share, dan komen Juga di Komen akun youtube saya Hari ini kita Akan membahas mengenai Sebuah Software yang digunakan Untuk Para pelaku Pilot drone Apakah itu? Hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi Android Maupun PC dari Drone Deploy Apa itu drone deploy? Drone deploy itu sebenarnya sebuah aplikasi Android maupun ada juga yang Bentuk software di install di PC Personal komputer kita Untuk merancang set misi penerbangan dari drone kita Nah Itu deh Namun umumnya kalau dikerjakan di Laptop maupun PC Teman-teman akan memindahkan Dalam bentuk KML Atau SRP Ke dalam aplikasi Drone deploy yang ada di HP Android Karena bagaimanapun nanti HP teman-teman sendiri Yang akan dikonekkan dengan Remote dari Remote control dari drone tersebut Dan Ketika teman-teman mengaktifkan Aplikasi tersebut Dengan misi yang sudah Di Rancang tersebut Artinya drone akan bekerja seluruh dengan Perintah dari teman-teman Dan ini perlu Teman-teman perhatikan Dan memang saya sudah Memang Permasalahannya kadang Kalau kita bekerja tanpa Menerbangkan drone Tanpa set misi Terkadang kita Tidak Beraturan dalam melakukan Pengambilan foto udara Apalagi wilayah yang cukup Luas Dan itu kita ingin menghasilkan Foto udara yang bagus Dan sesuai dengan Kebutuhan Karena Bagaimanapun Setiap kitra Setiap hasil Foto udara Yang sudah kita olah Itu sebenarnya terdiri dari Beberapa foto-foto Yang coba digabungkan Nanti di aplikasi Agisoft Biasanya yang digunakan oleh Kepala Elektron Untuk menghasilkan foto udara Dan ketika Dan hal ini yang cukup Perlu diperhatikan Makanya oleh sebab itu Penggunaan Aplikasi drone Deploy ini Sampai membantu Bagaimanapun Untuk memudahkan Para pilot drone Untuk mengeset Rencana penerbangan Yang Mana nantinya Akan memudahkan Para pilot drone Akan mengetahui Berapa durasi terbang Dari dronenya Berapa lama Dan berapa Baterai yang harus disediakan Dan berapa foto Yang nantinya Akan dihasilkan Dalam proses Pengotretan Melalui drone Jika drone tersebut terbang Dan ini perlu juga Dipraktikan Nah Oleh sebab itu Tadi ini kita akan Membahas mengenai Tutorial penggunaan Drone Deploy Sebuah software Atau aplikasi yang Android Untuk mengeset Misi penerbangan Dari drone Kita masing-masing Nah Untuk kesempatan Hari ini Kita akan coba Membahas Coba mengeset Bagaimana penerbangan Dengan menggunakan Aplikasi Drone Deploy ini Kita bisa juga Membuat simulasi penerbangan Artinya apa Sebelum kita Melakukan penerbangan Secara real Di lapangan Kita juga bisa Melakukan simulasi Tersendiri Tanpa harus Menerbangkan Drone Secara langsung Nah Teman-teman bisa sampai Santai Bisa sampai Di depan HP Menawan mas-masing Bisa Mengantar Artik Dari aplikasi Drone Deploy Tersebut Kira-kira Teman-teman akan Merencanakan Penerbangan Dimana Kira-kira Luasannya berapa Nah Teman-teman juga Sudah bisa Perkirakan Berapa durasi Waktu terbang drone Teman-teman Nah Berapa juga Baterainya Dan Ini Sangat membantu Sekali bagi saya Pertama Untuk Menerbangkan drone Untuk kebutuhan Pemetaan Artinya teman-teman Bisa sangat Terbantu banget Untuk menerbangkan drone Dengan aplikasi ini Nah Sebenarnya itu yang Menjadi Masalah Sekarang kita akan Coba mengenai Aplikasi tersebut Kita Kita Pastikan dulu teman-teman Harus Menginstall aplikasi Drone Deploy Teman-teman bisa Mendownload Dan Menginstall Aplikasi Drone Deploy Teman-teman Di Playstore Teman-teman cari Drone Deploy Kebetulan sudah ada Keywordnya Yang pernah saya dulu Kemarin Download Download Nah Drone Deploy Drone Deploy Mapping for DJI Jadi Memang Umumnya Aplikasi Drone Deploy ini Computable Untuk Diperuntuk Aplikasi Untuk drone Yang DGI Oke Setelah teman-teman Install Oke Kita kembali lagi Nah Kita kembali Nah Kita buka Aplikasinya Oke Drone Deploy Nah Ini ada Tampilan awalnya Nah Ini adalah Beberapa Project Yang sudah Folder-folder Bentuk Folder Yang sudah Pernah saya kerjakan Dan sekarang Kita akan Membuat Kita awali Dengan Melihat Tampilan-tampilannya Apa saja Dan teman-teman Bisa lihat Sendiri Ini adalah Aplikasi Macam-macam Dan Mungkin ini Aplikasi sejenisnya Oke Dan Ini adalah Hub References Labord Dan Sebanyak lagi Teman-teman bisa Pelajari langsung Nanti Sendiri Oke Sekarang kita Kembali lagi Ke project Kita buat Folder baru Di Sini Kita buat Folder baru Dengan nama Mungkin Komplek Perumahan Komplek Perumahan GSM Oke Setelah Sudah Sudah Kalian Buat Foldernya Dengan nama Seterserah Kalian Oke Checklist Oke Setelah itu Kemudian Teman-teman Klik Klik Folder tersebut Dan Klik New project Nah Teman-teman Langsung Bisa Langsung Keluar Tampilan Dimana Dalam Bentuk Citra Setali Dimana Teman-teman Berada Saat ini Dan Ini Adalah Kawasan Yang Saya Buat Tadi Teman-teman Juga Mau Mencari Dimana Misalnya Kantor Gubernur Kantor Gubernur Gubernur Rio Misalnya Teman-teman Langsung Bisa Cari Dimana Cuma Yang terlebih Dahulu Teman-teman Perhatikan Adalah Teman-teman Harus Membuat Setiap Project Baru Teman-teman Pastikan Project Tersebut Filenya Di Dalam Di Dalam Folder Dimasukkan Dalam Folder Tersendiri Jadi Teman-teman Bisa Mencari Data tersebut Di dalam Foldernya Ketika Teman-teman Mau pindahkan Data tersebut Juga bisa Nah Karena Kita Tadi Targetnya Tadi Di wilayah Perumahan Artinya Kita Back Sip Nah Nah Disini Jadi Sebenarnya Yang Simbol Warna Biru Ini Adalah Posisi Saya Berada Saat Ini Nah Ini Adalah Kawasan Wilayah Perumahan Yang Sudah Kita Buat Tadi Di Nama Folder Dan Ini Adalah Wilayah Dan Nanti Saya Rencananya Akan Berada Disini Dan Akan Menerbangkan Drone Di Titik Home Disini Oke Kita Klik Disini Create Project Here Disini Atau Teman-teman Juga Bisa Disini Disini Juga Bisa Memelandaskan Atau Melendingkan Drone Nanti Dimana Artinya Home Dari Tempat Kembalinya Drone Nanti Harus Teman-teman Pastikan Terlebih Dahulu Dimana Nah Oke Anggap Disini Saya Disini Oke Create New Project Oke Kita Kasih Nama Lagi Perumahan Subang Perumahan GSM Oke Pilih Map And Model Nah Jadi Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Ini Yang Bagian Atas Ini Teman-teman Bisa Lihat Perumahan GSM Nah Sebenarnya Sudah Ada Di Dalam Folder Code Perumahan Perumahan GSM File Filenya Adalah Di Dalamnya Ada File Project Perumahan GSM Teman-teman Tinggal klik Yang tadi Nah Sekarang Disini Ada menu-menu Apa aja Disini Adalah Map Plane Jadi Rencana Peta Rencana Jadi Teman-teman Bisa Menyetting Ini Nah Biasanya Tampilannya Seperti ini Teman-teman Bisa Melihat Sendiri Seperti ini Nah Teman-teman Tinggal Tentukan Dan Sesuaikan Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Misalnya Saya Ingin Menerbangkan Drone Saya Saya Mengeset Misi Penerbangan Drone Saya Pada Kawasan Ini Nah Pada Kawasan Ini Yang Saya Terbangkan Nah Dan Ini Teman-teman Tinggal Tarik Sudut-sudut Tergantung Kebutuhan Teman-teman Yang Tidak Sulit Dan Teman-teman Bisa Mencoba Sendiri Nah Ini Rencana Dari Wilayah Terbang Drone Saya Yang akan Saya Rencanakan Nah Kita Lihat Dulu Kembali Kesini Nah Ini Wilayah 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 Yang Sudah Saya Tetapkan Untuk Sebagai Rencana Penerbangan Jalur Drone Saya Sekarang Kita Kembali Lihat Dengan Wilayah Luas Dengan Wilayah Mencapai 10 Akrin Ini Adalah Wilayah Luasnya Dan Waktu yang akan Ditempu itu 17 19 Itu artinya 17 menit 19 detik Dan foto yang akan Nanti diambil Dan dipotret oleh Drone kita itu Sebanyak 276 Image Dan baterai Yang dibutuhkan Adalah Dua Artinya Teman-teman Harus mempersiapkan Baterai Satu lagi Untuk menyelesaikan Satu kali misi Penerbangan ini Nah Sekarang Empat Faktor ini Waktu Luas Foto yang dihasilkan Dan baterai ini Sangat berpengaruh Dengan Ketinggian Nah Ini adalah Ketinggian Flight altitude Jadi Resolution Nah Ini adalah Ketinggian Penerbangan Jadi Ini 200 kaki Jadi Teman-teman harus Sesuaikan Dan biasanya Teman-teman harus Sesuaikan dengan Peraturan Dan aturan Yang berlaku Di wilayah Sekitar Teman-teman Jangan sampai Menerbangkan Drone Dengan Ketinggian Yang Dilarang Apalagi Pada Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Umumnya 4-5 kg Di luar Itu Teman-teman Tidak boleh Menerbangkan Drone Dengan Ketinggian Bahkan Tidak boleh Di sekitar Itu Nah Sekarang Karena ini 200 kaki Tinggi Sekali Saya ingin Membuat Cuma Sampai 90 Kaki Aja Nah Oke Cukup Di sini Di dalam Kondisi Ini Nah Dengan Luas Seperti Ini Karena Kita Menurunkan Ketinggian Penerbangan Otomatis Dengan Luas yang Demikian Lebar Artinya Dengan Ketinggian Cuma 90 Kaki Artinya Waktu Jam terbang Dari drone Kita pun Juga Cukup Lama 61 01 01 Menit Artinya Sekitar 1 jam 1 menitan Juga Dan Dengan Wilayah Yang Tadi Tetap Kita Ingin 10 Akri Tadi Dan Foto Yang Akan Dipoto Nanti Sebanyak 1151 Foto Dan 4 Baterai Yang Dibutuhkan Dan Ini Juga Terlalu Repot Dan Kasian Dronenya Saya Pikir 4 Baterai Teman Teman Juga Nanti Kalau Misalnya Ini Terlalu Rumit Terlalu Apa Sesuaikan Dengan Teman 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 Bisa Perkecil Lagi Wilayah Misalnya Ya Mungkin Sampai Disini Cukup Sampai Disini Saja Kita Buat Setengah Nah Cukup Sampai Disini Nah Kita Lihat Berapa Luasnya Nah Dari 61 Tadi Berubah Jadi 32 32 Menit 3 Hektar Akres Jadi Foto yang Diaselkan 560 Baterai Dibutuhkan 3 Jika Ketinggiannya 90 Kalau Kita Naikkan Lagi Ketinggiannya Menjadi 140 Artinya Cuma 17 Menit Dan Cuma 2 Baterai Oke Dan Teman Teman Harus Perhatikan Juga Dalam Menentukan Set Misi Ini Teman Teman Harus Perhatikan Juga Dengan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Sesuaikan Dengan Kondisi Di Sekitarnya Jadi Apakah Teman Teman Mengeset Misi Penerbangan Ini Berada Jauh Dari Luar Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Nah Teman 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 Harus Perhatikan Itu Dan Umumnya Jangan Menerbangkan Drone Pada Melebihi 120 meter Pada Wilayah Sekitar KKOP Karena Itu Mengganggu Pesawat Yang Berlalu Lalang Dan Itu Sangat Berbahaya Dan Dilarang Teman Teman Bisa Dikenakan Peraturan Mengenai Lalitas Penerbangan Dan Peraturan Terkait Dan Teman Teman Bisa Kena Denda Baik Denda Secara Materi Maupun Penjara Secara Hukuman Penjara Oke Kira Teman Teman Sudah Oke Merasa Ini Ada 17 Menit 2 Baterai Jika Teman Teman Cuma Satu Baterai Teman Teman Hanya Bisa Menerbangkan Dalam Satu Kali Penerbangan Saja Artinya Teman Teman Harus Mengecilkan Kalau Baterainya 2 Teman Teman Bisa 2 Oke Coba Kita Kecilkan Kembali Nah Kita Kecilkan Kembali Atau Teman Teman Bisa Pindahkan Juga Disini Tinggal Sentuh Aja Simbol Dari Panah Empat Dalam Lingkaran Ini Teman Teman Bisa Lihat Dah Kira Kira Begini Rute Kita Lihat Lagi Cuman 9 Menit 32 Detik Satu Hektar Perkiraan Dan Foto Yang Dihasilkan Nanti Dalam Sekali Penerbangan Itu Adalah 137 Foto Dan Satu Baterai Dan Teman Teman Bisa Lihat Kita Melakukan Penerbangan Flight L Sekarang Kita Ketika Kita Sudah Merasa Oke Cuman Satu Baterai Yang Kita Butuhkan Kalau Kita Memiliki Satu Baterai Cukup Sekian Sekarang Kita Coba Dalam Bantu Tes Disitu Oke Sekarang Kita Tes Menggunakan Tes Simulator Jadi Yang Paling Sudut Paling Bawah Di Atas Help Atau Ada Tes Simulator Teman Klik Ini Nah Teman Teman Sudah Dalam Bentuk Status Simulasi Simulasi Mode Jadi Dalam Status Mode Simulasi This Is Not A Real Drone Jadi Ini Bukan Asli Penerbangan Menggunakan Drone Dan Teman Teman Tinggal Kembali Lagi Ketampilan Citra Wilayah Penerbangan Drone Teman 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 Tinggal Klik Kemudian Klik Simbol Yang Ada Warna Biru Di Bawah Tanda Panah Ini Klik Oke Akan Diperiksa Secara Otomatis Beberapa Item Item Tadi Langsung Dan Ini Drone Dalam Posisi Mode Drone Kita Dalam Bentuk Simulasi Akan Terbang Dan Teman Teman Bisa Klik Kembali Dah Nah Saat Ini Drone Kita Dalam Keadaan Sudah Mulai Terbang Dan Ini Rute Penerbangan Yang Dilakukan Oleh Drone Kita Dia Akan Bekerja Mengikuti Garis Biru Biru Tersebut Sebagai Jalur Penerbangan Dan Ini Jika Semakin Luas Seperti Yang Kita Bahas Tadi Semakin Lama Juga Dulu Teman Teman Melakukan Penerbangan Dan Jika Semakin Kecil Wilayah Cakupan Yang Ingin Di Foto Semakin Singkat Juga Waktunya Dan Butter Yang Dibutuhkan Juga Semakin Sedikit Cuman Satu Biasanya Nah Ini Adolaf Wilayah Kerjanya Dan Ini Sudah Kita Lihat Bagaimana Drone Kita Bekerja Sesuai Dengan Jalurnya Yang Sudah Kita Setting Dan Kita Bisa Lihat Bekas Jalur Jalur Yang Sudah Dilakukan Penerbangan Ada Tanda Berwarna Putih Nah Ini Setelah Dia Sudah Mengitari Wilayah Tengah Tengah Dan Kembali Ke Titik Pinggiran Daerah Pinggiran Sudah Dipoto Dan Kembali Lagi Drone Kita Ke Titik Nah Dalam Mode Seperti Itu Drone Kita Sudah Kembali Ke Posisi Home Dan Ini Tampilan Process Your Image Into A Map Jadi Ini Proses Yang Harus Kita Abaikan Nah Jika Sudah Selesai Teman Teman Tinggal Stop Simulasi Oke Nah No Thanks Oke Nah Demikian Proses Penggunaan Tutorial Drone Dis Amin Termas Teman Hanya Amin 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 secara simulasi oke, jangan lupa klik share komen di bawah ini oke, bye si